Nah sekarang kita ketemu lagi pada tumisan ya sahabat ya Nah itu tumisan ada tiga Tumis bumbu polos, tumis bumbu kecap, dan tumis bumbu pedas Nah sekarang ada tumis bumbu polos ya Ini bahan-bahannya sudah saya bawa Buncisnya sudah dirajang tipis-tipis, agak sedikit memanjang Oke langsung aja kita memasak Oke saya panaskan minyak gorengnya 4 sendok makan ya sahabat ya Langsung kita masukkan Kita menyalakan apinya Kita rajang sekarang Bawang putihnya Di sini sebanyak 4 siung Sekarang bawang merahnya 6 buah ya Kita rajang Langsung aja kita tumis sampai kekuningan ya sahabat ya Oke kita masukkan bawang merahnya Itu kuningnya sudah bagus ya Kita aduk rata lagi Kita aduk sampai bawang merahnya layu ya sahabat ya Saya masukkan kecap asin 1,5 sendok makan Kemudian saya masukkan cabai merah, cabai hijau Ini kita aduk rata sedikit Oke sekarang saya masukkan 2 butir telur Satu Dua ya Biarkan dulu dia sampai mengeluarkan aromanya sedikit ya Jangan dicampur dulu sama kecap asinnya Jangan dicampur dulu sama kecap asinnya nanti keresap ya Kecap asinnya dengan telurnya Nah ini sudah boleh bisa diaduk Nah ini sudah boleh diaduk Uh aroma telurnya sudah keluar nih sahabat ya Akan masukkan tomatnya Satu buah tomat yang kita potong tipis seperti ini ya Kita masukkan buncisnya sekarang 200 gram yang sudah dipotong seperti ini Ini kita tambahkan air 50 ml ini Supaya aroma dari bawangnya keluar lagi ya sahabat ya Kita aduk rata karena buncis sifatnya cepat sekali matang Sambil kita masukkan sekarang trio pelezatnya ya sahabat ya Yang pertama trio pelezat adalah Setengah sendok teh garam Kemudian satu sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh ladaku merica bubuk ya sahabat ya Langsung aja kita masukkan Kita aduk rata Nah sahabat harus diingat bahwa sayur Nanti 20%nya dia akan matang di atas ya Maksudnya setelah diangkat matikan Sudah siap untuk kita sajikan ya Wow sahabat sudah selesai ya Begitu mudahnya kita membuat tumisan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.